Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video kali ini saya akan unboxing mini power amplifier seperti yang teman-teman lihat di thumbnail ini baru datang barangnya belum saya buka oke langsung saja kita buka ya untuk dimensinya sendiri dia kecil ya karena memang mini amplifier oke kita akan coba buka packingnya bagus ini ya oke seperti ini untuk kemasannya ya untuk kardusnya lvpin merknya lvpin tipenya lp838 mosfet power stereo amplifier super bass oke langsung saja kita buka seperti apa untuk dalamnya ini ada buku manualnya ya ini made in C9 made in C9 ini kita lihat untuk spesifikasinya ya spesifikasinya input power DC 12 sampai dengan 15 volt 2 ampere sudah output power 20wt kali dua dan juga 15wt untuk subwoofernya Oke kita lihat untuk dalam banyak barangnya ya seperti ini untuk barangnya cukup kecil ya ini cukup mini simple sekali dan sangat sangat bagus ini harganya saya beli di Tokopedia 100ribuan 100ribuan lebih dikit ya untuk harganya dengan harga 100.000 kita sudah bisa mendapatkan power mini ini ya 2.1 nah lvpin super bus 2.1 jadi outputnya ada dua ya stereo R dan L untuk bahannya juga ini bagus ya seperti aluminium atau apa gitu warnanya black hitam metalik untuk harga 100.000 sih menurut saya ini cukup murah ya kalau kita lihat tampilannya ini cukup elegan sekali Oke kita lihat untuk bagian depannya ya heavy amplifier depannya ini warna silver ini ada saklar untuk on off nya kalau ini bass untuk volume volume bass jadi ini untuk volume volume apa namanya volume subwoofernya ya volume subwoofernya ini kalau ini untuk triple-nya untuk bass jadi ini bassnya bass untuk speaker kiri-kanannya speaker satelitnya dan ada volume untuk knopnya juga teman-teman yang perhatikan ini bagus ya knopnya itu mewah gitu loh kelihatannya tuh jadi seperti elegan surat 100ribuan tapi tampilannya bagus banget untuk bagian pinggirnya ini sampingnya dia tidak kodak ya tapi setengah lingkaran seperti itu jadi ada seninya ada seninya untuk belakangnya ini untuk adi inputnya ya audio input RL kiri-kanan lalu ini output untuk subwoofernya ya lalu ini output untuk speaker satelitnya kiri-kanan ini R right kanan dan left kiri dan ini untuk satu dayanya dia menggunakan adaptor 12 volt 2 ampere tapi di bagi di apa namanya di pembeliannya kita di belum mendapatkan daftornya jadi adaptor harus kita beli sendiri jadi kita cuma dapatkan ini monitnya saja di harga 100ribuan menurut teman-teman gimana harganya ya murah atau mahal semoga saja untuk suaranya bisa sebagus penampilannya ini ya saya harap begitu jadi ini rencana akan saya gunakan untuk menghandle apa namanya speaker flat ya speaker flat speaker flat ini tuh tapi untuk subwoofernya saya menggunakan legasi 6-in saya tidak akan kuat ya kalau cuma outputnya 15 watt dulu saja akan suaranya tidak akan bisa maksimal mungkin untuk subwoofernya nanti saya akan buatkan power tersendiri untuk menghandle subwoofernya nah oke jadi seperti teman-teman ya untuk unboxing dan reviewnya ini step saya belum akan melakukan Jackson ya Jacksonnya nanti ketika powernya speakernya sudah ada mencari rencana saya untuk ini ini cuma box saja pikirnya nah pikirnya rusak ya jadi mau saya belikan speaker speaker ACR atau apa gitu yang kurannya 4-in karena box ini untuk speaker 4-in lalu akan saya pasang di meja meja editing oke seperti teman-teman ya yang bisa saya reviewkan semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman teman-teman yang sedang mencari amplifier mini juga oke sekian video kali ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam damai josh